Proses persidangan gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah oleh Indonesia masih berlanjut. Dalam pembelaannya, pemerintah menegaskan kebijakan Indonesia merupakan sebuah pembelaan atas masa depan sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat terbatas. Proses persidangan gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah oleh Indonesia masih berlanjut. Dalam rekaian sidang yang dilaksanakan secara virtual pada November 2021, panel melakukan pendalaman atas dokumen gugatan Uni Eropa dan dokumen pembelaan yang dilakukan oleh Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Haryo Seto mengatakan, dalam gugatannya Uni Eropa berpendapat Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluasanya bagi pendengaran internasional. Selanjutnya tim pembelaan Indonesia akan menyampaikan sanggahan atas gugatan yang disampaikan oleh Uni Eropa. Dan Indonesia akan menyampaikan alasan mengapa kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO, serta dijalankan dengan alasan dibetuknya WTO pada 1995. Septian menjelaskan kebijakan Indonesia merupakan sebuah pembelaan atas masa depan sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat terbatas. Sumber daya nikel ini bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbarui, dan penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana untuk memberikan pengaruh positif kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam persidangan ini tim pembelaan Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Jiri Sambuga, Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marfus Septian Heri Satio, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemen Dacbriswi Caksono, Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia, Genewa, Pejabat Kemenko Marfus, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM, dan Kuasa Hukum Pemerintah Indonesia. Berbagi sumber tim likutan IDX Channel. Ya jadi alasan utama Presiden Jokowi ini kenapa akhirnya melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah gitu ya Wiki, karena cadangan nikel kita ini sisanya hanya 700 juta ton. Nah diperkirakan ini akan hanya bisa bertahan untuk 8 tahun. Jadi mungkin daripada diekspor dalam bentuk mentah, lebih baik dihilirisasi dulu gitu ya, dijadikan barang lain lah gitu. Dan selain itu kan juga bisa membuka lapangan kerja baru. Betul, dan ini juga bisa menimbulkan ataupun menumbuhkan iklim investasi di Indonesia. Tadi seperti yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa memang Indonesia sangat membuka opsi untuk bekerja sama negara lain, untuk kemudian mengolah komoditas nikel ini dengan akhirnya ya bangun pabrik di sini gitu. Tunggayang akhirnya Indonesia harus melulu mengekspor bahan mentah. Kayaknya momen itu udah habis deh, udah kelar gitu. Sekarang menumbuhkan iklim investasi supaya ya Indonesia juga bisa mendapatkan nilai tambahnya. Terima kasih.